yes welcome back again to kelas invest temen-temen and now kelas invest lalu bagi-bagi tentang video cryptocurrency and sekarang kita pada masa-masa bubble cryptocurrency and kita langsung bahas saja menurut saya cryptocurrency masih still bulis teman-teman nanti kita jabarkan alasan-alasan kenapa cryptocurrency alas Bitcoin juga masih pulis dah dan menurut saya bulltrap itu menurut saya enggak ada teman-teman jadi ini hanya fase-fase konsolidasi aja set bisa jadi teman-teman sebelum menerbang lagi teman-teman Oke teman-teman sekarang saya sudah bukain tentang kointelegraph.com di sini ada sebuah berita ya kalau mas perusahaan IT senilai 8,6 miliar global diumumkan sebagai pembeli institusional terbaru Bitcoin jadi semacam corporate ya pemain besar jadi perusahaan IT ini ini berinvestasi ke Bitcoin senilai 8,6 miliar ya perusahaan ini dan dia membeli senilai 500 ribu USD BTC tuh senilai 7,2 miliar Bitcoin ya kira-kira dia tepat 8 Bitcoin 7,5 Bitcoin pada kuartal pertama 2021 mengindikasikan bahwa Bitcoin still bullish Bitcoin masih mempunyai market dan dia pribadi mengatakan dia lebih memiliki Bitcoin daripada obligasi padahal dia sebuah manajer investasi ya manajernya hedge fund ya dia miliarder dan mengaku dia memegang Bitcoin pada bulan Maret setelah AS memprediksi untuk melarangnya jadi semakin melarang itu dia semakin dia akumulasi teman-teman ini good news buat Bitcoin karena Bitcoin ini baru mulai baru menyebar baru booming dan ini akan menggantikan investasi-investasi yang sebelumnya teman-temannya sini ya teman-teman didokumenting Bitcoin di Twitternya karena dia bilang the Bitcoin lightning network three years ago versus today jadi ini adalah sebuah perbandingkan lightning network jaringan yang menggunakan blockchain teman-teman kalau disini ini tiga tahun yang lalu teman-teman masih udah rame cuma enggak dibandingkan dengan sekarang itu sangat masif teman-teman ini sangat big news ya bahwa semua negara hampir membuat apa ya Bitcoin teman semua negara mengakumulasi dan mentransaksikan Bitcoin dimana-mana-mana termasuk Indonesia dan mungkin 10 tahun ke depan sudah muruk udah seperti jaringan internet temen semua terhubung oleh blockchain jadi kesempatan kita adalah now untuk mengakumulasi kriptokuransi hot invest juan jadi itu teman-teman downgrade teman-teman jadi disini misalnya di Twitter Preston bisnya pergerakan dari cat Bitcoin ya ini yang warna hijau adalah era yang ketiga alias sekarang dan yang urin adalah half yang kedua era kedua dan pergerakannya saya kira hampir hampir mirip lah karena disini kita sekarang lagi koreksi besar-besarannya sepertinya kalau bisa saya lihat di sini apa yang terjadi sini itu merupakan merupakan cerminan teman-teman apa yang terjadi sini kalau kita lihat sama ya ini beberapa top ya disini memiliki top yang kita bisa lep sebut double top yang teman-teman dan sini koreksi dan setelah koreksi dia akan melambung tinggi sini membentuk alt mh yang baru begitu juga itu terjadi di sini teman-teman teman-teman ya di sini kita akan koreksi dan kita akan memasuki bulis lagi teman-teman di era ini seperti ini jadi ya sekitar bulan-bulan Oktober seperti yang kemarin ya Oktober November Desember itu kita akan memasuki puncak-puncaknya dari Bitcoin ya teratakan di bulan November sampai Desember teman-teman ini kan November sampai Desember disini dan itu perkiraan adalah kita November Desember itu sudah bulis dan kita memasuki Althea yang baru untuk Bitcoin dan selama sebelumnya itu dia harus mencapai di garis warna urin teman-teman yang di high def ini ya Nah ketika dia masuk di garis yang urin itu itu adalah sudah mencapai atya lah kita masih di area sini teman-teman teman ini area middef ya ini aku area akumulasi seperti disini teman-teman sini nah itu kita sekarang masih akumulasi jadi keep keep invest keep one teman-teman keep hold your crypto and next ini juga ada chart ya di look big look into Bitcoin.com kalau ketika mencapai altime high itu ini sebuah ini apa ya indikator holdnya Bitcoin itu dia cenderung turun karena aksi take profit ya Nah kita ini belum ada apa namanya yang warna pink ya untuk press peak nya ya teman-teman dan kita untuk apa namanya hold ini ya indikator hold juga belum sangat low jadi teman-teman jadi ini masih di sekitar kesini semakin mencapai altime high semakin low hold Bitcoin karena dia mengeluarkan atau menjual Bitcoin itu sebagai aksi take profit jadi kita masih di sekitar sini teman-teman kita langsung aja ke BTC ya oke untuk BTC secara dua jam itu sekarang lagi masa udah break ya di ma50 dan ma20 sekarang dia mungkin segit dikit sideways kalau bisa bisa saya gambarkan disini teman-teman ya ini sepertinya membentuk sebuah pola inverted head and shoulders inverted head and shoulders nah ini indikasi ketika dia biasa ketika dia bias ketika dia bisa break di area ini Rp40.000 kemungkinan dia akan melanjutkan kulisnya sekarang masih fase konsolidasi dan akumulasi sideways dulu ya setelah apa namanya dia beris dan kalau kita lihat secara daily apa yang terjadi di disini teman-teman ya itu terulang teman-temannya karena disini itu sama membentuk sebuah double top teman-temannya nah double top ini akhirnya dia turun ketika turun dan berhasil breakout itu dia melanjutkan kenaikannya teman-teman itu sama terjadi sini ini sebuah double top temen-temen ya dan double top ini ini melakukan koreksi melakukan koreksi dan kemungkinan itu bisa terjadi di sini juga teman-teman mengulang karena history selalu repeat di gini seperti sini teman-teman karena ini double top nah ini kan karena si double top dia akan naik ini teman-teman semoga tercapai semoga tercapai teman-teman jadi ini big news buat kalian bahwa Bitcoin itu belum berakhir dan ini masih dalam fase koreksi apa yang saya lihat disini ini terulang lagi-lagi sepertinya nanti di next ATH teman-teman Oke see you keep hold keep invest keeps one selamat menikmati selamat menikmati